Saya mau tanya, di sini yang belum paham siapa? Mengenai laporan PKL. Siapa nih laporan PKL yang kemarin? Terus ini, kalau tadi nge-share proposal tugas akhir, oke gak masalah. Mungkin teman-teman ada yang sudah selesai juga dapat judul tentang proposal tugas akhir. Boleh di-share saja. Siapa nih yang belum? Siapa? Siapa yang belum paham? Bilang aja. Saya Alia. Ya Alia? Iya Pak. Kamu mengajukan judul TA apa, Alia? Kalau untuk TA belum kepikiran, Pak. Kok belum kepikiran? Kamu ekspert di bidang apa? Misalnya kalau ekspert di bidang, dia mau pakai. Oh, direkrut. Ya boleh aja. Direkrut jadi anggota PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Saniya, 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 Nabiya. Nama kaksan saya. Oke, siapa yang belum paham ini? Terkait proposal. Proposal. Proposal tugas akhir. Proposal. Saya bukakan. Oke. Read one. Halo. Halo. Iya Pak. Nah. Ini kan kakak tingkatmu kan, apa namanya, Wan? Judulnya juga memperluas target pasar. Iya. Kamu ya ubah lah. Bulak balik atau gimana lah. Jangan plus. Iya. Nanti kena. Kena kartu nanti. Kena kok kerek. Iya. Jangan. Apa namanya. Kembanginlah kalimat. Kalimat yang memang bisa dibuat menjadi mungkin lebih bagus atau lebih berkembang. Terus. Itu. Wan. Apa namanya. Teman-teman kalau yang masih belum paham, kamu bisa share juga. Iya. Iya Pak. Ini kan ini baru gabung. Ini kan sudah. Yang ingin dikerjain apa ini TA-nya? Tentang apa gitu loh. Ini kan. Halo. Oke. Oke. Oke disini ada Alia Aksa. Saya mau ngecek satu-satu aja. Aksa. Iya Pak. Kamu mau mengkaji tentang apa, Sa? Pak punya bayangan apa gitu. Belum tahu Pak. Belum tahu Pak. Kemarin sih baru itu kan buat kelompok bertiga. Terus katanya mau buat kayak web gitu. Tapi belum tahu. Nanti kalau mau ketemuan dulu, mau bahas dulu gitu. Nah, ya jangan kelamaan bahas sesuatu. Nanti ya. Iya Pak. Malah nggak jadi-jadi. Langsung. Iya. To do action aja. Ojo mau tuto apa duto. Action-nya mana. Gitu kan. Oke Pak. Nah, misalnya kayak gini. Saya nggak bisa membuat aplikasi kok Pak. Yang kamu bisa-in itu loh Pak. Misalkan. Kamu bisa membuat video. Tutorial. Iya kan. Nah, tinggal video tutorialnya tinggal itu dipasangkan kemana kayak gitu kan. Misalnya video tutorial marketing via Shopee atau apa. Kayak gitu kan yang mana itu benar-benar kepakai. Nanti ilmu-ilmu itu benar-benar kepakai di suatu tempat kayak gitu loh. Itu yang diharapkan itu seperti itu. Berarti nggak harus web ya Pak? Nggak. Nggak harus web. Nggak harus web. Kamu kalau misalnya bisa membuat video. Misalnya Pak saya mau membuat video gitu Pak. Tentang desa. Marketingan desa. Desa saya itu karena punya usaha A, usaha B, usaha C. Jadi masih belum ada yang terdokumentasikan Pak. Saya mau membantu. Itu boleh. Oh gitu. Iya. Yang penting menghasilkan produk gitu kan Pak. Yang bisa dipakai. Iya. Betul. Terus ada lagi kalau saya nggak bisa membuat video Pak. Tapi saya bisa bikin akutansinya Pak. Ya nggak apa-apa akutansinya itu dibuat dalam bentuk tugas akhir. Terus saya nggak bisa akutansi ya Pak. Saya bisanya itu Pak. Bikin itu loh Pak. Pembukuan. Kalau pembukuan. Bukunya itu modelnya pembukuannya. Yang dibuka itu dokumentasi apa. Itu harus jelas ya kan. Terus juga harus terpakai juga. Terus saya nggak bisa itu Pak. Saya bisanya Excel Pak Pro. Ya udah Excel buat aja. Asalkan ada tempat yang bisa mau. Intinya mau untuk diimplementasikan. Diterapkan. Nah. Jadi itu. Dan harus berawal dari masalah tentunya ya. Intinya belum ada gitu loh. Masalahnya itu. Belum ada ombak. Nah terus diperdalam lagi. Kalau ada ini nanti hasilnya jadi seperti ini. Oh jadi bisa semakin baik. Ya bisa. Jadi itu yang wajib kamu gali. Kamu kalau nggak ada masalah. Ya nggak usah diterusin di tempat itu. Oh nggak ada masalah. Kalau dipaksain. Iya Pak. Itu produknya itu harus terpakai. Atau misalnya kita punya. Terus dikasihkan. Kita kasih saran. Itu apa gimana Pak? Kalau produknya. Ya kan. Produknya itu misalnya kamu taruh di sana. Terus di sana itu. Karena misalnya. Misalnya ya. Yang kamu terapin itu. Suatu perusahaan besar. Ya kan. Ya. Nah. Suatu perusahaan besar. Suatu perusahaan besar itu. Misalnya memang sudah punya aplikasi. Aplikasi yang memang. Sudah apa itu. Sudah nanti. Misalnya. Gini. Gini. Kamu buatkan. Terus berapa bulan. Nggak dipakai. Iya kan. Ya. Nah. Itu. Boleh. Karena kamu intinya. Pada saat. PA itu. Kamu memberikan suatu usulan. Usulan itu. Pada saat itu. Jadi kayak gitu loh. Jadi pada saat itu. Nah nanti. Dipakai itu tidaknya. Kan itu kan tergantung instansi kan. Yang penting kamu sudah. Memberikan. Saran gitu pak. Saran. Saran. Tapi berupa produk ya. Nggak saran tol loh ya. Iya. Nggak mau ngandangnya tol. Diploma itu bener-bener langsung. Actionnya harus. Ada bentuknya. Bentuknya nyata. Iya pak. Oke. Aksa ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada pak. Oke. Langsung saya tanya ke. Alia ini. Alia. Halo Alia. Halo pak. Nah. Ya gimana ya. Kamu mau. Kira-kira mau bikin apa gitu loh ya. Yang benar-benar kamu bisa aja. Pak kalau misalnya kayak gini. Kan. Mana. Ada aplikasi Shopee. Nah terus produk yang dijual sama UMKM itu kan belum masuk. Belum masuk ke. Belum di upload dulu pak. Belum di upload ke Shopee. Kalau kita bantu untuk jualin. Memasukkan gambar-gambar atau foto ke. Dalam aplikasi tersebut bisa? Bisa asalkan tokonya itu benar-benar UMKM ada Shopee-nya. Tahu kan UMKM? Iya. Nah harus benar-benar UMKM dan ada Shopee-nya. Jadi Shopee itu surat izin apa ya. Yang perusahaan atau apa? Shopee-shope yang. Apa kolit? Surat izin usaha perdagangan. Nah surat izin usaha perdagangan. Shopee. Jadi kalau ada Shopee-nya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada Shopee-nya. Tanda-tanya saya nggak mau itu ya. Berarti nggak boleh ya pak kalau nggak ada itu? Nggak boleh. Buat apa ya? Nah terus langkah pertama kan itu. Kalau benar-benar dibuatkan sebuah media jual atau marketing. Langkahnya yang harus terpenuhin itu. Nah kalau belum ada kamu bantu membuatkan ya boleh. Kamu bantu membuatkan siup. Iya pak. Masih bingung soalnya pak untuk TA. Ya udah kalau masih bingung. Kamu bisa. Kalau bingung bisa gabung lalu bingung. Iya pak. Fahmi-fahmi. Fahmi. Fahmi. Halo. Halo. Halo Pakmi. Halo. Halo. Fahmi. Halo? Oke, tidak ada pertanyaan lagi kalau tidak ada kuliah saya akhiri. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa chat di grup dan saya bisa membuka kelas di zoom lagi. Ini nanti akan saya upload di youtube. Oke, sebelum itu akan saya jelasin dulu tentang proposal tugas akhir. Oke, disini proposal tugas akhir yang ingin saya kaji judulnya Pembuatan Website Sistem Informasi Penjualan untuk memperluas target pasar pada UMKM batik tulis LASM. Nah, di pendahuluan tadi sudah saya jelaskan, paragraf pertama itu kamu bisa membahas mengenai sekarang penjualannya. Kalau memang yang dibahas mengenai penjualan, tapi ya tidak hanya penjualan maja. Penjualan yang sekarang pakai medsos itu seperti apa, marketing seperti apa, yang dulu itu penjualannya itu masih seperti apa, itu bisa ditulis di pendahuluan. Nah, terus setelah itu, setelah kamu mengusik tentang umum, masuk ke sedikit-sedikit-sedikit ke khusus. Umumnya lagi misalnya kamu mengambil teori-teori yang berkaitan dengan judul atau tugas akhir yang dipakai. Kalau sudah teorinya sudah habis, kamu masuk ke ranah tempat TA. Ya kan, terus setelah tempat TA sejarah, terus ada paragraf selanjutnya berbicara mengenai masalah. Masalahnya itu bla 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 ditulis di dalam bentuk paragraf. Setelah itu, di sini ada jurnal. Ini di sini masih kurang ya. Ada jurnal. Jurnalnya bisa dibuka di tugas akhir. Tugas akhir, di sini ada jurnal, ditulis, jurnalnya beberapa ditulis biar lebih lengkap. Jurnalnya ada empat, bisa dimasukkan ke dalam paragraf. Jadi, enggak dibagi-bagi tiap paragraf. Jadi, satu paragraf terdiri dari empat jurnal yang diambil dari abstraknya. Inti dari penelitian. Kalimannya seperti apa? Nah, besok akan saya ajarkan, akan saya share. Nah, terus itu muncul judul ditulis di sini berdasarkan hasil penelitian. Terus habis itu rumusan masalah. Jangan samakan dengan rumusan masalah yang nanti kamu pakai dengan kekat tingkat. Jangan kamu punya sedikit perubahan. Masa ya sama plek. Jadi, harus ada perubahan. Perubahan yang misalnya membedakan kamu dengan kelompok lain. Apa sih bedanya? Masa ya plek-teplek? Berarti ya plagiat kalau plek itu. Harus ada perubahan. Tujuan, tinjauan pustaka. Nah, di sini tinjauan pustaka, teori-teori yang berkaitan dengan judul tugas akhir. Nah, ini harus dapat entah dari buku, entah dari jurnal. Ditulis, ditulis, teori-teorinya. Teorinya ada banyak. Terus habis itu ke tujuan. Tujuan tugas akhir. Tujuan tugas akhir itu apa? Samakan dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada empat, maka tujuan ada empat. Jika rumusan masalah ada tiga, maka tujuan ada tiga. Jadi, seperti itu ya. Terus, setelah itu kontribusi. Kontribusi itu hasil dari tugas akhirmu itu apa? Bagi dirimu sendiri, bagi aksi, bagi batik tulisnya itu apa? Atau bagi instansi, terus bagi pembeli atau pelanggan. Setelah itu metode, metode tugas akhirnya itu pakai metode apa? Di sini, kalau membuat produk, intinya membuat produk itu metode kualitatif. Eh, sorry. Metode riset and development. Jadi, metode riset dan pengembangan. Riset, apa yang dimaksud dengan riset? Riset itu observasi. Kamu mencari masalah. Terus, kamu menawarkan dalam sebuah pengembangan produk. Jadi, seperti itu. Nah, di sisi lain, itu ada beberapa tahapan. Ada tahapannya ini. Nah, ditulis. Setelah itu, rencana jadwal. Nah, rencana proposalmu sampai tugas akhir itu selesai sampai bulan apa? Di sini. Terus, personalia, kelompok-kelompokmu berapa? Terus, perkiraan biaya itu berapa? Terus, jangan lupa daftar pustaka. Nah, daftar pustaka kalau bisa dibuat otomatis. Ya. Nah, di sini. Oke. Oke, di sini ada buktinya ketika wawancara, terus ketika observasi, dan lain sebagainya itu harus terpublikasikan. Harus didokumentasikan ya. Kamu foto. Harus jelas. Nah, ini ada bukti ketika wawancara. Dulu observasi ini ya. Penelitian itu dilaksanakan setelah observasi. Jadi, itu observasi dulu. Observasi itu menggali masalah yang ada pada suatu instansi atau tempat. Tiga. Cari dulu. Kalau tidak ada, pindah tempat. Ingat, jangan memaksakan suatu masalah pada suatu instansi. Instansi kalau tidak perlu yang kamu sarankan, ya tidak usah pakai itu. Cari instansi yang memang benar-benar memerlukan hal tersebut. Biar nantinya benar-benar kepakai produk buatan kalian. Atau hasil buatan kalian itu benar-benar terpakai. Jadi, itu harapannya itu benar-benar dipakai. Jadi, benar-benar karya kamu manfaat. Intinya itu. Nah, dari sini terkait tentang proposal tugas akhir. Bisa dipelajari. Sudah saya share kemarin. Tolong, untuk minggu depan sudah dibuat kelompok. Kalau tidak, kelompok uji coba ya. Saya kalau nanti benar-benar nyata, real ya. Alhamdulillah. Tapi kalau masih bermain-main, tidak masalah. Di sini saya ingin melihat saja. Jadi, minggu depan harus sudah selesai yang namanya contoh pembuatan proposal tugas akhir. Kamu ingin membuat apa? Kelompoknya siapa saja. Saya ingin di minggu depan semuanya harus selesai. Ingat, minggu depan harus selesai. Minggu depan ya. Hari Senin, tanggal 5 Oktober. Oke, tinggal-tinggal tanggal 5 Oktober harus sudah selesai. Dan nanti akan saya kaji lebih dalam di minggu depan. Tapi harus sudah ada contohnya. Sampling. Jadi, minggu depan kalian sudah terbentuk. Kelompoknya siapa saja sudah mau membuat apa. Intinya itu. Intinya kalau masih misalnya, saya yang nanti nggak jadi ini ya nggak masalah. Tapi terus kalau misalnya jadi beneran ya nggak masalah. Kamu intinya saya ingin kita belajar membuatlah, membuat sesuatu. Kalau mau membuat apa, silahkan. Jadi nggak hanya membuat aplikasi dari web. Banyak hal. Banyak hal yang mana itu nanti harus benar-benar dimanfaatkan oleh instansi tersebut. Oke, dari sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Pak, mau tanya. Oh, silahkan Alia. Itu untuk kelompok yang tugas tadi, yang dikasih tadi, yang TA tadi itu, Pak. Itu berapa orang maksimal? Maksimal lima orang. Paling banyak itu lima orang ya. Itu nyari sendiri, Pak. Nyari sendiri. Betul. Yang menentukan nggak? Saya, tapi kalian. Kalian yang menentukan. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Saya akan memasukkan nilai dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.